oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ini video saya post sebenarnya untuk menjawab salah satu dari temen saya yang sempat curhat kenapa setiap aplikasi clearcode ini kok nggak bisa langsung dapet daging Mas terus jerukanya terasa terlihat dan setiap aplikasi yuk akhirnya tetap pakai mode flowcode lah sederhana seperti itu dan disini saya kebetulan saya ada pekerjaan yang mendapatkan suhu yang pas ideal kalau nggak salah 28 29 derajat dan kelembapan diantara 87 88 persen cuaca habis hujan jadi pas ya udah tuh nggak begitu naik terus pekerjaannya ini medianya media sehat kliknya saya pakai 4100 nya nigen untuk thinner aku pakai estrasolonya atau 120 jadi ini video tak buat enggak tak percepat dan sebagainya supaya teman-teman bisa langsung melihat trik saya ketika menembak itu langsung dapat daging tanpa harus melakukan mode flowcode pun sebenarnya juga sudah layak itu triknya seperti apa yuk seperti gini untuk hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah tentang fokus dari spray gun jadi misalkan pattern yang saya pakai ini sebenarnya seperegannya patternnya lebar ya tapi saya hanya mengambil bagian tengah aja kurang lebih 15 cm ya kalau digambarkan seperti gini jadi area yang warna hijau ini fokus yang tetap akan saya jadikan patoan sebagai spasi jadi urutannya tetap kotak ini berjalan 15 cm 15 cm terus secara berurutan menyesuaikan juga dengan model kontur media yang kita tembak jadi tetap vertikal horizontal ya selain dari jarak tembak yang juga tetap harus konsisten jarak tembak antara nozzle ke media misalkan jarak tembak kita 15 cm yuk tetap jarak kita tembak kita 15 cm semisal fokus tengahnya tetap mengambil 15 cm seperti yang saya gambarkan warna hijau ini tetap berurutan 15 cm 15 cm 15 cm sampai dengan titik akhir dari tembak itu trik untuk mendapatkan tembakan yang langsung berdaging jadi tembakannya jangan ditarik keluar mengikuti dari lebar pola pattern kalau kita ngikuti lebar pola dari pattern yang memang sudah lebar tentunya ya jarak tembak akan semakin agak jauh kerugian dari jarak tembak yang jauh tentunya satu daya hantam kurang terus over spray akan berlebih karena terlalu jauh ya hantaman ke media ini kurang dekat jadi tembakan kita akhirnya satu enggak berdaging jeruk dan yang keduanya tentu bahan akan lebih boros apakah mungkin bisa diakali dengan angin yang kita buat sedikit agak besar masa tekanan angin kita buat besar bisa tapi ya ujung-ujungnya itu semakin tinggi tekanan angin dan jarak tembak semakin jauh tentunya over spray akan semakin berlebih dan selanjutnya video ini tidak saya percepat juga tidak saya perlambat relapa adanya untuk nozzle nozzle aku pakai 12 misalkan ini tadi aku pakai nozzle 10 seperti di pembahasan sebelumnya ya tentunya mungkin bisa aplikasi 23 layer ya untuk mendapatkan daging yang ideal Oke jadi sedikit penjelasan ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman kita ya jadi tetep itu kalau pengen dapat daging sama jeruan ya kuncinya disitu tinggal cerci-cerci kita aja menguasai alat dan fokus pada spasi dan jarak tembak yang tetep konsisten jangan berubah-berubah dan spasi jangan loncat-loncat apalagi aplikasi loncat-loncat itu sangat rawan rawan untuk kelirnya mungkin meler atau mungkin popping karena ketebalan berlebih atau yuk klirnya dilihat tembem nggak enak oke dan ketika saya menjumpai media yang selebar ini fokus saya tetep pada jarak tembak dan fokus tembakan tengah pada sepregan ya tidak pada lebar pula dari sepregan yang dihasilkan enggak tapi misalkan kita tadi fokusnya jarak di sepantar sepasinya itu anggaplah 15 cm berarti naik kita tetep 15 cm 15 cm 15 cm meskipun sebenarnya sepregan kita ini peternya lebar itu trik saya untuk membuat tembakan yang langsung berdaging meskipun hanya mungkin dua layer atau mungkin tiga layer kalau nozzle nya lebih kecil Kenapa pada media yang lebar ini perlu saya bahas terkadang kita fokus kita lupa ya karena mungkin ini medianya lebar dan kita kepedean dengan petern kita yang sudah lebar tapi kita lupa fokus tembak jadi nembake pokoknya peternya lewat aja karena ini peternya lebar ternyata setelah nanti kelirnya kering akhirnya keliru kutnya akan dapat lapisan yang tipis atau mungkin malah absorb atau mungkin keliru kutnya jeruk jadi kalau ketemu semedia yang lebar pada area samping seperti motor and magnu ini ya tetap fokus tembak sepasi tetap misalkan 15 cm tetap 15 cm seperti cara yang tadi di depan jangan berubah-ubah dan jangan terpancing sama peternya lebar jadi ini tetap tak ulang-ulang ini area yang sering kecolongan atau kedodoran ya pada area samping karena medianya memang terlalu lebar Hai dan untuk pekerjaan saya ini karena ini aplikasi pas menjelang waktu berbuka puasa atau maghrib setelah buka puasa saya lanjutkan kembali disini teman-teman bisa melihat angin yang saya gunakan saya coba main di bawah 20 PSI tapi tetap saya akali dengan jarak tembak yang saya buat pepet supaya tekanannya ke media itu tetap tetap tinggi jadi kalau jarak tembak terlalu jauh daya hantamnya kurang ya akhirnya keliru kutnya enggak akan nempel dengan baik mungkin teman-teman bisa merasakan ketika jarak tembak terlalu jauh mungkin di bajunya teman-teman ini akan terasa banyak over spray atau mungkin kalau bahasa jawabnya bisa bahwa pliket atau lengket pada baju-baju berarti yuk itu ada yang salah mungkin jarak tembak kita yang terlalu jauh tapi kalau jarak tembak bisa mempet yuk bisa dilihat dari baju yang kita pakai ini kadang-kadang meninggalkan sisa lengket atau enggak kalau nggak lengket berarti over spraynya sudah agak berkurang atau bisa dilihat lagi dari jumlah clear kut yang kita aplikasikan biasanya misalkan satu unit motor ini biasanya habis 300 mili clear kut yang belum diaduk kok ini kok tiba-tiba ganti spray gun terus ganti jarak tembak kok habisnya lebih berarti yuk memang kesalahannya disitu kalau jarak tembak semakin jauh kerugiannya tentu akan banyak untuk masalah meler dan mewek itu bisa diakali dari mode yang kita buat cepat jadi mode cepat iku sangat diuntungkan banget like modelnya terlalu pelan ya tentunya debit cairan yang keluar akan semakin berlebih di media nah itu yang mengibatkan clear kutnya gampang meler selain dari spasi yang loncat-loncat jadi apapun spray gunmu nggak perlu dipaten di modif yang lebar sebenarnya asal kita spasinya sudah rapi tentunya pekerjaannya akan bagus modif itu hanya untuk ya kita bagi yang mungkin untuk menutupi tembakan kita yang mungkin yang masih lemah atau skill kita yang kurang sederhana seperti itu jadi mau spray gunnya pakai spray gun yang pattern kecil atau spray gun yang lebih kecil seperti F55 yang saya pakai asal spasi kita bisa rapi tentunya hasilnya pun juga akan rapi jadi pattern lebar itu bukan jawaban pattern lebar itu hanya untuk menutupi skill saja ini menurut pendapat saya pribadi loh ya untuk area samping atau bibir media kalau saya biasanya saya tembak duluan ya saya tembak basah duluan alasannya supaya satu nggak terlewati yang kedua untuk jalur clear kut ketika nanti tiba-tiba clear kutnya mewek kalau area bibir samping kita basah duluan tentunya mewek atau meler akan jatuh ke bagian paling samping atau turun ke luarnya media tapi kalau bagian area samping ini kering biasanya mewek ngumpul di pinggirannya media ini pengalaman yang sering saya dapat saya jumpai ya dan setelah saya pelajari jadi area samping tetap kita buat basah duluan atau area bibirnya untuk jalur ketika nanti siapa tahu clear kutnya meler jadi supaya keluar tidak ngumpul pada area pinggir media atau mungkin bahwa sejawa ini band clearnya di atas ini pinggir sekalian karuan daripada nanti ngumpul di pinggir malah terlihat nggak akan bagus band clearnya setelah band cool band clear band clear Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton